Assalamualaikum teman-teman sahabat survei, jumpa lagi tepangli di kanal survei dan pemetaan Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar argis Bagaimana cara konversi koordinat dari koordinat decimal degree Menjadi koordinat derajat menit detik atau latitude longitude dan juga koordinat UTM Oke teman-teman kita langsung saja disini saya sudah siapkan untuk koordinat decimal degree Koordinat ini merupakan koordinat hasil konversi di tutorial sebelumnya ya dari data latitude longitude Kita akan kopikan terlebih dahulu di halaman baru Excel Kita akan simpan disini Berikutnya kita akan save data Kita akan tempatkan di folder penyimpanan Di tutorial argis disini kita akan buat folder Konversi koordinat Lalu disini kita akan beri nama Koordinat decimal degree Kemudian untuk save as tipe disini kita akan pilih Excel 97 2003 Lalu kita pilih save Kita akan tutup terlebih dahulu untuk data Excel ini Kemudian berikutnya kita akan menuju ke argis Nah kemudian langkah berikutnya kita pilih add data Lalu kita cari folder penyimpanan tadi Lalu kita oke Kita double klik disini Kita pilih sheet 1 Kemudian kita pilih add Nah disini data sudah masuk Kita bisa klik kanan di sheet 1 Kemudian kita pilih display xy data Kita pastikan untuk posisi x dan y nya sudah benar Lalu berikutnya kita pilih edit Untuk proyeksi Kemudian kita pilih WGS 84 Kemudian kita pilih oke Nah untuk koordinat decimal degree Jangan lupa kita gunakan WGS 1984 Lalu berikutnya kita pilih oke Kita oke lagi Nah langkah berikutnya kita bisa klik kanan lagi disini Kemudian kita pilih data Lalu kita pilih export data Untuk data SHP Lalu untuk output picture class Kita browse disini Kita cari folder penyimpanan Kita simpan disini Kita beri nama misalnya Conversi Koordinat Kemudian pastikan disini Shape as tipe Shape file Lalu kita pilih shape Kemudian kita pilih oke Lalu kita pilih yes Nah disini sudah masuk Kita hapus saja untuk data yang ini Supaya tidak bingung Nah langkah berikutnya Kita menuju ke arch toolbox Kemudian disini kita cari data management tool Lalu kita pilih fitur Kemudian add xy koordinat Lalu kita bisa masukkan koordinat yang disini Di sebelah kiri di layer Kemudian berikutnya kita pilih oke Kita tunggu prosesnya Nah oke untuk proses add xy koordinat Sudah selesai Nah langkah berikutnya Kita akan cek untuk attribute table Kita bisa klik kanan disini Kemudian open attribute table Nah karena disini format dari point xy masih sama formatnya desimal Kita akan hapus terlebih dahulu Untuk format point xy ini Delete file Kemudian yang y juga sama Lalu berikutnya kita akan tambahkan untuk field yang baru Kita bisa pilih add field disini Kemudian kita beri nama disini Misalnya koordinat x Lalu untuk tipenya kita pilih text Kita pilih oke Kemudian kita pilih yes Berikutnya untuk koordinat y Kita pilih add field Disini koordinat y Kita singkat saja Kemudian untuk tipenya kita pilih text Lalu kita pilih oke Kemudian yes Lalu berikutnya kita pilih untuk koordinat x Kita klik kanan disini Lalu kita pilih disini calculate geometry Lalu kita pilih yes Nah disini kita pastikan untuk unitnya Derajat menit detik Kemudian pastikan juga untuk koordinat x disini Kemudian kita pilih oke Nah disini sudah berubah untuk koordinat derajat menit detik Lalu untuk koordinat y Kita klik kanan Kemudian calculate geometry Lalu pastikan disini untuk koordinat y Kemudian disini untuk unitnya Derajat menit sekon atau derajat menit detik Kemudian kita pilih oke Nah untuk koordinat derajat menit detik Kita sudah selesai Kita akan tutup terlebih dahulu Untuk table attribute ini Kemudian kita menuju ke arts toolbox lagi Disini di data management tool Kemudian kita pilih proyeksi dan transformasi Kita pilih project Kita masukkan untuk data set file nya Kemudian untuk output data set kita bisa browse disini Untuk folder penyimpanan Kita bisa beri nama disini Konversi Koordinat UTM Nah lalu kita pilih save Nah kemudian berikutnya untuk output koordinat system Kita bisa browse disini Kita akan ganti menjadi proyeksi UTM WGS84 Kemudian kita bisa sesuaikan dengan lokasi Kerja kita masing-masing disini ya teman-teman Disesuaikan saja Disini saya menggunakan UTM Jone 49S Kemudian Kita pilih oke Kemudian kita pilih oke Kita tunggu prosesnya Nah disini sudah selesai untuk proses project Nah kemudian langkah berikutnya Kita akan add data Kita cari file data tadi Yang sudah kita buat Nah disini sudah ada Konversi koordinat UTM Kita add saja Kemudian kita bisa klik kanan disini Kemudian kita buka untuk open attribute table Nah disini untuk Dua koordinat Desimal degree dan juga Latitude long itu masih tersimpan Lalu berikutnya kita akan buat untuk koordinat UTM Kita pilih add field Kemudian disini kita beri nama Misalnya untuk koordinat X terlebih dahulu UTM Lalu untuk tipenya Kita bisa pilih disini text Lalu kita pilih oke Kita perkecil terlebih dahulu Kemudian kita buat lagi untuk koordinat Y Kita add field disini Kita beri nama disini Y UTM Kemudian untuk tipenya kita pilih text Lalu kita pilih oke Langkah berikutnya kita akan calculate geometry Lalu disini pastikan untuk koordinat X terlebih dahulu Kemudian untuk unitnya disini kita gunakan meter Lalu kita pilih oke Berikutnya untuk koordinat Y Kita lakukan juga calculate geometry Kemudian disini kita ganti untuk koordinat Y Lalu disini unitnya meter Kita pilih oke Nah lalu langkah berikutnya Kita akan tutup untuk attribute table ini Kemudian kita akan export attribute table tadi Ke dalam bentuk Excel Kita akan menuju ke arch toolbox kembali Disini ada conversion tool Kita pilih Excel Kemudian kita pilih disini Table to Excel Kita klik saja disini Double klik Kemudian kita masukkan saja Untuk konversi koordinat ini Lalu disini kita browse Untuk output penyimpanan Kita akan masukkan disini Kita akan beri nama Lalu berikutnya kita pilih save Kemudian kita pilih oke Nah disini sudah berhasil Untuk table to Excel Kita akan buka Untuk Microsoft Excel Kita pilih file Open Kemudian kita cari File penyimpanan tadi Nah disini Nah disini ada data konversi Kita coba buka Nah disini sudah nampak teman-teman Untuk ketiga koordinat Untuk desimal Kemudian derajat menit detik Lalu disini juga ada koordinat UTM Tinggal kita merapihkannya saja Nah oke teman-teman Demikian untuk tutorial kali ini Belajar argis Bagaimana cara konversi koordinat Dari koordinat Desimal degeri Menjadi koordinat Derajat menit detik Dan juga UTM Semoga tayangan ini Bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like Siapa dikatapun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam survei Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya